Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Angso Duo mengalami kenaikan. Seperti daging ayam potong yang sebelumnya hanya Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya, namun dalam satu minggu terakhir mencapai Rp30.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan tersebut terjadi karena naiknya harga pakan, sehingga mempengaruhi harga daging ayam potong di pasaran. Namun untuk harga daging sapi masih stabil di angka Rp120.000 per kilo. Tidak hanya harga daging ayam potong, namun harga sayur-sayuran dan harga cabai juga mengalami kenaikan. Menurut pedagang sayur, Yusila mengatakan, musim penghujan merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan, karena sejumlah sayuran banyak terendam air. Pedagang memprediksi sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Angso Duo akan terus mengalami kenaikan. Selain musim penghujan, kenaikan juga disebabkan tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di prediksi selanjutnya harga untuk sayur ini.